Oke, mari kita mulai Selamat datang kembali di video baru saya Kali ini aku mau berbagi tentang Aku akhir-akhir ini belanja Ya, gak banyak sih belanjanya Cuman, aku akhir-akhir ini selain belanja di pasar online Aku dapet beberapa item yang menurut aku best deal banget Dan menurut aku, kalian juga harus tau Aku dapetnya apa aja dan dapetnya dimana Supaya kalian juga bisa belanja mungkin, ya kan? Pertama, aku belanjanya tuh di Shopee Jadi, sebenernya aku pribadi tuh gak pernah namanya belanja fashion item di Shopee Tapi, karena ketrigger kemarin ada beberapa komentar dan DM yang masuk Yang bilang, Kak, coba dong belanja di Shopee gitu murah-murah Dan bisa kali di-share gitu belanjanya apa aja dan tokonya dimana aja Nah, ini aku coba nih belanja di Shopee Aku gak 100% bikin video ini tentang belanja di Shopee Karena aku sendiri sebenernya baru nyoba gitu loh Jadi, mungkin next time aku akan bikin video khusus belanja di Shopee Jadi, kalo kalian tertarik bisa let me know gitu loh di komentar di bawah ini Yang pertama itu adalah Ini tas Jadi, ini sebenernya kayak simple mini backpack gitu guys Aku tuh bukan tipu orang yang suka bawa tas gede Karena aku gak suka aja gitu Aku lebih suka tas yang minimalis, simple, dan pack gitu Jadi, aku coba beli backpack ini Ini harganya cuma 100 ribu seinget aku Dan dia itu bisa dipake dengan dua cara Selain backpack ini, dia... Tunggu ya, aku lupa lagi bawa itunya Ini... Jadi, dia dapet dua macem tali gitu Yang pertama backpack kayak gini Yang satunya lagi tuh ini Tapi ini cuma satu Jadi, ini tuh nanti dia dicantelin gitu di sini gitu Dia buat fungsi yang kayak di selempang gitu aja Walaupun dia mengundil, dia bisa muat cukup banyak barang Cuman sayangnya, ya namanya juga cuma harga 100 ribu Jadi, menurut aku ini kulitnya agak kurang ya Kayak ini mungkin bakal melotok, melepas gitu Kalau sekitar setahunan dipake rutin Aku gak gitu tau Cuman ya not bad lah Tapi sayangnya, ya itu Balik lagi karena harganya ya murah Jadi, ini tuh resleting Kalau yang ini resletingnya bisa dibuka Yang main resleting aslinya Tapi kalau resleting yang di depannya itu Gak bisa dibuka sama sekali Nih... Dia... Gak... Gak bisa gitu Kayak udah rusak Tuh... Jadi... Ya udahlah, anggap aja lah Ini jadi pajangan doang Ya aku sih... No wonder ya Gak apa-apa juga Gak masalah sih buat aku Dan ini model tasnya tuh effortless banget Jadi aku udah pake ini kemana aja Beberapa hari terakhir Kayak... Kayak misalnya ke gereja Jalan-jalan Meeting Ketemu temen Aku pake ini terus Akhir-akhir ini Terus yang kedua adalah ini Ya... Ini crop top Aku dapetnya dari Shelfie YEF0309 Dan... Ini harganya cuma Rp63.000 guys Nah... Ya namanya juga Harganya Rp63.000 Jadi... What do you expect? Gitu kan? Eee... Cuman segini gitu Cuman... Ini pendek banget guys Sumpah Aku belum pernah punya crop top yang sependek ini Sampai di atas udel Kayak literally cuman di bawah dada aja Ini aku harus pake bawahan yang super high waisted Dan... Ini tuh bahkan aku taruhnya di atas udel Gitu loh guys Tapi gapapa sih Menurut aku kayak... Sesekalilah gitu kan Ini kita kalo pengen tampil yang seksi tapi gak seksi Gimana gitu ya Ya gitu loh Ngerti gak sih? Kayak... Kalian pengen sedikit showing some skin Tapi gak mau keliatan kayak cewek nakal Nah... Ini bisa jadi pilihan yang tepat Yang penting bawahannya itu High waist Gitu Menunjukkin kulit dikit gak apa-apa kali ya Ya gak... Terus ya... Ini cocok sih buat yang kayak mau cari outfit buat ke konser gitu Menurut aku Kalo aku tipe yang bakal pake outfit kayak gini ke konser Dan untuk ukuran harga Rp 63.000 menurut aku ini lumayan Dia gak... Gak yang panas gitu Dan bahannya lumayan lembut Surprisingly Lembut banget Ya gitu Mulus juga Ini bisa sih kayak buat... Layering-layering gitu bisa juga Gak terlalu panas juga jadinya kan Terus selanjutnya ini crop top lagi Aku juga heran Kenapa aku belanjanya itu crop top semua Mungkin karena murah Jadi ini tuh dari yrdtechnology.id Ini... Datengnya juga lumayan cepet sih Sama kayak si atasan putih ini Kayak cuman 2-3 hari lah dari aku transfer Itu udah dateng Ini modelnya kayak gini Ini tuh off shoulder Dan dia ada... Kares gitu Jadi... Apa ya... Cukup nge-hold lah Sama kayak yang putih ini Jadi aku suka... Aku suka atasan crop top Yang ada karet di bawahnya Jadi dia cukup nge-hold Bagian boobs kita Ngerti gak sih? Nah... Aku... Emang biasanya gak beli Off shoulder Cuman... Kayak aku pikir Aku kan bakal liburan ke Medan Dan Medan itu panasnya bukan lain Jadi... Aku perlu atasan yang Gak bikin panas Tapi tetep bikin aku cantik gitu Jadi... Aku... Beli deh Atasan off shoulder ini Dan ini warnanya biru Tadinya ada warna pink juga Tapi... Kayaknya aku lebih suka biru Gak tau Lebih suka biru aja dibanding pink Dan... Ini cukup cantik sih Menurut aku... Manis banget Dia motifnya gingham gitu Ini... Harganya cuman 71 ribu Tapi sayangnya ini... Ternyata... Gak tau deh Aku belum pernah pake Bahannya agak kurang sih Aku kurang suka Hopefully sih gak bakal panas Karena itu tujuan utama aku Beli atasan ini kan Biar gak panas Tapi tetep cantik Mudah sih gak panas ya Soalnya ini agak kasar gitu sih Tapi emang dia agak ada rongga-rongganya gitu Breathable sih Cuman gak tau deh Ntar aku... Coba Selanjutnya adalah dress Jadi... Ceritanya tuh Karena kemarin Sebenernya... Sebenernya aku gak nge-fans sama Lisa Blankpake Aku cuman suka aja ngeliat dia Gak nge-fans ya guys Cuman suka ngeliat Lisa Terus... Aku liat tuh Dia sempet ke Fashion Week dimana gitu Terus dia pake dress polkadot warna merah Dan... Kayak... Aduh... Aku udah lama nih gak beli sesuatu Fashion item yang motifnya polkadot gitu kan Jadi kayak... Ketriger lah gitu kan Buat cari sesuatu yang polkadot Dan aku melihat dress ini Dress ini itu harganya Untuk ukuran dress cukup affordable deh Menurut aku Cuman kalo dibandingkan item-item yang sebelumnya Aku kasih tau di Shopee tadi Ini agak... Agak pricey ya Agak lumayan mahal Itu... Harganya itu sekitar Rp187.880.000 Ini aku beli di Ninatali.id Nah... Ini dia dressnya Dia ada warna biru juga Cuman aku pilih yang coklat Eee... Biar kayak kulitku lebih cerah aja gitu Sotoy banget Gak tau deh Aku sukanya ini panjang ya Jadi dia panjang Terus loose Itu aku banget sih Dress yang panjang dan loose Terus... Eee... Ada ruffles gitu di bawahnya Aku suka banget Simple Bisa dipake juga untuk jalan-jalan Nanti di medan yang panas Jadi hopefully ini juga Fungsinya bisa Sama seperti atasan tadi ya Cuman... Kalo ini Tuh agak lama Dia... Soalnya mungkin Karena dia barangnya Bener-bener dari... Dikirim dari luar Dari Cina kayaknya Jadi ini nyampe sekitar seminggu Seminggu Iya Seminggu Jadi buat kalian yang mau pesan ini Kalo untuk dipake langsung Kayaknya gak bisa Harus jauh-jauh hari Jadi ya gitu guys Itu saran aku aja Selanjutnya adalah H&M Jadi kemarin aku ke H&M di Grand Indonesia Dan kebetulan mereka lagi ada sell Harganya itu ya lumayan lah Kayak sampe 50% gitu Dan ini aku beli sweatshirt ini Dia kayak krok gitu modelnya Tadinya harganya 350 something Dan turun jadi 150 ribu Dan aku seneng banget Karena aku udah lama Pengen beli sweatshirt ini Dari kayak tahun lalu gitu Cuman kayak Ah tunggu dulu, tunggu dulu, tunggu dulu Gitu ya kan Terus akhirnya sell Jadi aku beli aja Aku sukanya ini ada Resletingnya tuh kayak ring gitu Bulet Metal Aku suka banget Jadi kayak kesannya itu Penampilan kita jadi edgy Dan ini tuh Crop ya modelnya Jadi Kalaupun mau dimasukin ke dalam Gak akan terlalu bulky Gak akan terlalu penuh Tapi bisa juga dikeluarin gitu Dikeluarin pun kayak masih enak dilihat gitu Dan detail Lining-lining putihnya ini juga Menurut aku gak norak sih So selanjutnya adalah USS Yard Sale USS Yard Sale ini adalah Kayak sell gitu Yang diadakan oleh USS Urban Sneakers Society Kalau kalian suka sneakers Mungkin kalian tahu Komunitas ini Ini adalah komunitas Komunitas khusus pencinta sneakers Kemarin itu mereka Kayak akhir April kemarin Bikin Yard Sale 2 hari Semuanya tuh Harga sneakers itu di Discon sampai 70% Dan aku tuh gak biasanya Suka ke sell-sell kayak gitu Cuman kayak Penasaran aja Karena aku juga liat di story Temen aku yang kerja di USS Sneakers Puma itu bisa Harga tuh bisa sampai kayak 200 ribu gitu Jadi Pumanya Puma Fenty Yang sama Rihanna Jadi aku kayak Eh coba aja lah gitu Datangnya pagi-pagi Sekalian Habis itu aku ada Acara Ada kegiatan Jadi aku langsung aja gitu Jadi kemarin itu Aku gak expect Banyak kesana Cuman mau beli Satu Fenty Puma Yang aku pengen ini Dan aku juga bentar banget disana Jadi buat beberapa yang kecewa Karena aku gak bikin justice Sorry banget ya guys Karena aku bentar banget Gak bisa lama-lama disana Jadi Aku mau kasih liat Apa yang aku dapet disana Tadaaa Ini adalah Fenty Puma Kalo kalian tau Puma itu Beberapa tahun belakangan ini Suka kolaborasi dengan Rihanna Dan nama kolaborasinya itu adalah Fenty X Puma Fenty itu nama keluarganya Rihanna Jadi Inilah sepatunya Kalo kalian liat Kombinasi Sneakers dan Creepers Ya Kayaknya ini Creepers ya Ini haknya gitu Kayak mirip Creepers Aku suka Karena ini ada Sedikit Apa ya Soalnya itu agak tinggi Jadi dia bisa menambah Tinggi badan aku Dan penampilan aku Itu gak cuman terkesan sporty Tapi ada Glamournya gitu loh Karena ada Some heights Added Dan Warnanya itu kombinasi Gak cuma hitam Ada kombinasi hijau Neonnya Dan neon sangat kekinian Jadi menurut aku Why not Aku beli ini Cuman harga 200 ribu Dan Ini size 38 Ya Size 38 Euro UK5 Ini 24 cm Biasanya aku Size itu Emang sepatu Kalo gak 38 39 Kalo gak 24 2,5 Jadi ini Cuman sneakersnya tuh agak Ngepas Bukan ngepas yang gak muat Panjangnya Tapi lebih ke ngepas yang lebar Gitu loh guys Kayak Kalo buat kita yang kakinya lebar Mungkin gak akan bisa pake sneakers ini Karena dia sedikit slim gitu Jadi ini contohnya buat yang kaki Telapak kakinya tuh agak slim Gitu Udah deh itu aja Yang aku beli akhir-akhir ini Eee Iya Gak ada lagi And that's it for today's video Thank you so much for watching Aku seneng banget Kalian Sangat welcome Dengan video-video aku Dan Semoga kedepannya juga Kita bisa tetap bersama guys Sarangnya Dan Iya Semoga kalian enjoy the video Jangan lupa kalo kalian punya Krit Ya Kritik yang membangun ya Saran dan komentar Eee Pertanyaan mungkin juga Kalian bisa Tulis semuanya Di kolom komentar di bawah Dan kalo kalian suka videonya Jangan lupa klik like Kalo kalian Pengen berbagi juga dengan teman Please Kalian bisa share video ini Ke Berbagai akun sosial media kalian Facebook Instagram Whatsapp Kalo kalian main Bye Ya Twitter Itu aja Selamat Liburan Buat yang lagi liburan Selamat Lebaran Yang lagi ngerayain Ya I love you so much Sarangnya See you on the next video Bye Bye Aduh Gak nyampe